selamat datang di video tutorial trainit sebelumnya kita sudah ini ya, kita sudah coba memasukkan beberapa gambar di satu produk, sebagai contoh kemarin kalau tidak salah ini, ini produk terakhir ini memiliki banyak gambar lalu ada pertanyaan dari teman di komentar bagaimana kalau kita ingin menghapus satu gambarnya atau menambah satu gambar lagi atau berikutnya, sehingga solusinya adalah disini, kita membuat halaman detail di fitur produk, namun sebelum membuat halaman detail, saya mempunyai usul kepada teman-teman, karena melihat banyaknya adik kelas kita bisa dibilang adik kelas ya pemirsa youtube juga yang baru masuk ke video 1, video 5 video 9 itu banyak mengalami error gimana, kalau kita buat suatu forum teman-teman pemirsa video ke-32 ini tentu kan sudah pernah melewati video-video sebelumnya dengan selamat gitu ya, meskipun mungkin sempat error, tapi kan sudah nyampai ke video 31, artinya teman-teman sudah melewati itu semua, gimana kalau kita buat sebuah group nah di group itu teman-teman bantu adik-adik yang masih di video 1, video 5 video 9 gitu loh, caranya gimana, ya caranya mereka nanti posting pertanyaan di group, kemudian teman-teman menjawab, ini saya ada sebuah group sisa ya, ini group saya buat tahun 2014an dulu tapi abaikan postingan lama, karena nggak ada gunanya sudah tak rename juga, grupnya sudah tak ganti menjadi tim trainit nanti teman-teman bisa gabung disini, terus kemudian pemirsa youtube lainnya juga bisa gabung disini, lalu mereka nge-posting pertanyaan kenapa saya buatkan group seperti ini, karena sejatinya apa yang sudah kita praktekkan, itu sedang dipraktekkan orang lain juga gitu loh jadi saya berharap teman-teman bisa membantu, tapi dan ini ya, jangan minta jaminan saya akan menjawab semua pertanyaan syukur-syukur malah, yang saya harapkan malah, teman-teman sendirilah yang menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, gitu ya kalau setuju ya, silahkan gabung di group, nanti deskripsi video 1 sampai video 20-an akan saya edit akan saya tambah instruksi untuk gabung di group ini, agar bisa nge-posting pertanyaan, dan teman-teman senior yang sudah nyampai video 31 bisa membantu menjawab pertanyaan itu saja, kita lanjut ke materi disini kita buat link detail di mana? di halaman produk kita buka scriptnya terlalu belum saya drag ya kita cari tahu dulu di halidox training toko kita drag nah disini sudah ada admin kemudian di halaman produk bagian linknya ini kan ada link hapus ada link edit kita membuat satu link lagi kita copy saja namanya link detail detail disini halamannya pun bukan ubah produk tapi detail produk id-nya betul btn-btn-nya info saja kemudian klik on-nya grip icon eye gambar mata gitu ya bila sudah kita save kita lihat hasilnya nah sudah ada detail tidak keluar gambar matanya apaikan kemudian di klik nah sudah masuk ke halaman detail produk dengan id sekian ada halaman baru berarti di indeksnya kita bikin lcf baru bikin lcf baru disini aja get halaman sama dengan halamannya sama dengan nama tadi kita lihat lagi detail produk detail produk maka ngapain ya maka kita includekan file namanya detailproduk.php bila sudah indeksnya kita save kemudian kita buat file baru dengan nama detailproduk.php kemudian disini kita membuat seperti php scriptnya ngapain tentu langkah niatnya dulu deh disini kan kita berniat mendetailkan produk dengan id 28 sehingga langkah pertama kita harus mengambil id 28 dulu dari url mengambil dari url pakai get get id kita simpan variable id pro product jika yakin atau gak yakin di eko saja eko variable id pro product bila sudah kita save kita lihat hasilnya sudah dapat ya 28 ya sekarang kita tinggal mendapatkan data produk yang id nya 28 caranya kita melakukan query saja disini koneksi query mendapatkan semua kolom dari tabel produk yang mana yang id nya where itu yang mana artinya h nya pakai url pesan yang id produknya adalah 28 atau variable id produk ketik koma ini ngambil data tak simpan di variable ambil selanjutnya tak pecah ke array pakai fit asok gitu kan tak simpan dalam variable detail nah sekarang coba yang saya print R variable detail kita save kemudian kita join dengan kategori biar tahu sekalian nama kategorinya apa berarti query nya ini join kategori on produk dot id kategori kategori dot id kategori perjoinan begini sudah saya jelaskan sebelumnya kenapa on nya begini sudah saya jelaskan jadi anda bisa nonton video sebelumnya untuk mengetahui penjelasan lebih detail mengenai join nama kategori sudah masuk ini data produknya belum foto-foto di produk 28 maka sekarang kita membuat query kedua enaknya ini detail produk oke ya print R nya berarti variable detail produk kita sekarang mendapatkan fotonya query lagi tau kenapa query ya karena datanya ada di mysql database maka kalau ingin mengambil data harus pakai perintah query jangan lupa ya nanti gabung di group tadi tak post deh url nya di deskripsi gabung di group biar anda bisa membantu adik-adik kelas kita yang di video 1, 5, 9 dan seterusnya kita masuk database training toko kemudian produk foto oke ketahuan nama tabelnya produk foto yang kita dapatkan ini ya sudah di kasus kita ID 28 pastikan oke ada 3 produk ada 3 foto disitu ya di produk 28 query select kolom from produk foto yang mana yang ID produknya adalah 28 atau variable ID produk ini ambil foto kita jari ya kemudian kita lihat seperti anda tau sendiri fotonya itu banyak sehingga kita harus pecah ke area dulu kita simpan dalam variable tiap gitu aja kemudian kita perulangkan karena memang fotonya banyak jadi harus pakai pelan way tiap kita simpan di semua foto atau kita ganti deh foto produk nama tabelnya foto produk begini ya titik koma kita bikin dulu di atas kosong jadi semula itu foto produk kosong tapi lewat perintah ini dia diisi disini baris 13 gitu ya sekarang tinggal kita printr printr variable foto produk bila sudah kita save kita nge-printr 2 variable maka nanti muncul 2 hal ya disini deskripsi produknya muncul foto-fotonya sudah muncul oke bagus tinggal kita buatkan interface-nya misal untuk deskripsi untuk detail produknya kita pakai tabel ini pakai grid gitu ya kita buat dulu tabelnya kolomnya pertama itu ada misal ada kategorinya apa isinya huruf X TH ada nama produknya apa isinya huruf X lagi TH lagi harga berat kemudian deskripsi stock oke kategori TH TH ini harga TD huruf X TH berat TD huruf X TH deskripsi harga berat oke betul TD huruf X satu lagi ya TR TH itu stock huruf X jelas sudah tabelnya kita save sudah keluar ya huruf X ini dia diganti dengan data yang ini yang atas dulu bukan yang bawah yang atas ini variable yang kita pakai namanya variable detail produk mengganti apa menggantikan huruf X X X ini ya karena gimana bisa saya begini ini ini namanya coding berjamaah ya ikut dollar detail produk detail produk kolomnya apa nama kategori kolomnya dapat dari mana ya dari sini nama kategori ada nama produk ada gitu ya tingkat-tingkat tingkat-tingkat dengkan kalau yang ini nama produk kalau yang ini harga produk yang ini berat produk yang ini deskripsi produk kalau anda tidak mampu coding berjamaah ya mending anda coding satu persatu ya kalau yang ini stop produk bila sudah kita save lihat hasilnya ya sudah keisi bagian harga ini karena dia berbentuk duit berbentuk uang kita modifikasi sedikit kita kasih tulisan rp di luar php nya kemudian bagian uangnya ini bagian duitnya ini kita masukkan di number format paste kita save biar lebih pantas sedikit ini kan ada koma-koma itu untuk deskripsi fotonya satu variable dah down ini kita hapus kemudian kita save lagi sudah hilang dia sekarang kita tinggal menampilkan foto-fotonya fotonya kita enaknya pakai grid saja jadi disini kita buat class row md3 saja kemudian img src produknya itu ada di ini di luar admin kemudian foto underscore produk kemudian nama foto.jpg jangan lupa dikasih class img responsif kita save itu pasti gak nongol itu kan hanya templating 2 disini harusnya nanti ya oke kita perulangkan datanya karena fotonya banyak karena banyak maka harus diperulangkan pakai apa? for each variable nya apa yang disini foto produk oke foto produk nyambung kayaknya variable nya oke nyambung n for each nya pindah ke bawah kemudian nama fotonya kita sesuaikan dengan sini datanya nama underscore produk underscore foto oke ini kita hapus yang menampilkan nama fotonya itu pakai script php makanya disini ya coding php echo dollar value kolomnya ini nama underscore foto underscore produk kita cek lagi betul ya eh sorry nama produk foto berarti nama underscore produk underscore foto ya sudah kita save lihat hasilnya ya sudah keluar semua printr nya udah hp kan dulu deh kemudian di tiap fotonya saya akan membuat link hapus jadi di bawahnya foto sini kita buat gak sepai paragrafi langsung ini ya class btn btn danger btn sm kemudian tulisannya hapus gitu ya harifnya sampekan dulu kita save oke sudah ada link hapus tapi kalau terlalu mepet sama fotonya ya ya paling enak ini cara kuno kasih br nanti kan dia ke bawah dan jangan lupa kita kasih text center biar ringnya ke tengah dia di br turun ke bawah kemudian di text center dia ke tengah ini serasa di kanan karena sebenarnya gambarnya kecil kok lebih panjang lagi ini gambarnya oke kita lanjutkan link hapus gambarnya kita aktifkan harganya di si index.yap tanda tanya halaman nilainya hapus gambar hapus foto produk kasih id dan id nya eko dollar value id kolomnya apa ini ya id produk foto oke id produk foto tapi parameter id nya ada dua ini bapak selain harus tahu id produk foto juga harus tahu id produk di atas ini kayaknya ini 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 id foto satu lagi ya disini ya di luar php tapi masih di dalam harif jadi masih di dalam petiknya harif sini tapi di luar php ini kasih dan dan id foto sudah berarti disini id produk tidak usah pakai underscore underscore eko dollar id produk eko dollar id produk didapat dari sini yang isinya adalah id produk 28 bila sudah kita save sorry file save refresh anda melihatnya di pojok kanan bawah layar saya ya pojok kiri disini di pojok kiri ini ketangguan dia id fotonya 3 id produknya 28 oke deh it's clear ya kita klik hapus langsung lari ke sini halaman hapus foto hapus foto produk id fotonya 1 id produknya 28 betul ya karena yang ini itu kan id fotonya 1 tapi id produknya 2 28 tinggal kita buatkan lcif halaman ini hapus foto produk di index get halaman hapus foto produk yang kita ikut sama file nya yaitu hapus foto produk dot blp bila sudah kita save kita buatkan file nya save kemudian klik anan new sorry bukan disini harusnya di admin disini di admin new file kita save dengan nama file tadi apa ini hapus kita ngintip dulu hapus foto produk hapus foto produk dot php disini satu-satunya ada dua informasi yang bisa kita ambil disini ya id fotonya kita bisa peroleh id produknya bisa kita peroleh ambil dari url pakai get url adanya apa ya ini id foto id produk tanpa underscore ini adalah id fotonya satu lagi ya get id produk ini adalah id produk sebenarnya kalau mau menghapus data gampang gini kan dollar koneksi query delete hapus data dari tabel produk foto nama tabelnya kan ini ingat lho kita mau menghapus foto produk foto lho kita mau menghapus yang ini ya produk foto bukan produk tapi ini produk foto yang id nya satu nama tabelnya produk foto where id produk foto satu where id produk foto satu satu ini ini atau ini ya variable id foto atau ini ya id yang tersekor foto ini sebenarnya kalau begini doang sukses tapi yang kehapus cuma ini cuma data di mysql gitu loh bukan menghapus file nya jadi file di folder nanti masih ada file ini nanti di folder masih ada maka sebelum dihapus datanya langkah awal itu kita ambil dulu datanya datanya koneksi query select from produk foto yang mana yang diambil yang id produk foto adalah yang ini dolek id foto ini ambil foto jauh jangan lupa dipecah ke arai tch shock gini ya ini detail foto detail foto oke kita matikan dulu query delete nya mungkin ada pertanyaan tanya kenapa harus diambil dulu datanya gitu ya kita save lihat hasilnya yang ini ya udah dapat kan tau kenapa dia karena kita butuh ini kenapa kita ambil dulu datanya karena kita butuh ini nama foto capture jpg untuk kita hapus file dari folder nya saya dapat dollar detail foto nama apa itu kolomnya ya nama produk foto oke nama produk foto kita ambil nama foto atau nama file foto gitu ya udah dapet kita print R ya nama file foto kita print R kita save detail nya tuh udah dapet kan cover jpg untuk apa ya untuk dihapus sekarang dihapus file fotonya dari folder dari folder pakai unlink file namenya file nya ada di folder foto produk kemudian nama filenya apa ya ini ini titik ya titik dollar nama file foto titik koma print R nya kita buang query nya kita nyalakan jadi setelah dihapus file dari folder hapus juga data komplit ya tinggal di redirect cara merek direct itu sebelumnya saya pakai apa ini ya sebagian tip yang ini oh pakai javascript oke saya mau kopas saja kemudian paste ini alert nya bukan produk berhasil dihapus tapi foto produk berhasil dihapus kemudian gak usah pakai meta deh pakai javascript lagi script location larinya kemana larinya ke sini index.php tanda tanya halaman detail produk dan id nilainya ini ya dollar id produk jadi balik ke halaman detail produk itu lagi balik ke halaman detail produknya C28 dollar id produk gini ya semoga aja bisa meskipun ada variabel di dalam string semoga aja bisa kita save kita kembali dulu nanti perhatikan ini yang kita hapus ya si capture jpg harusnya foto dia di folder hilang data dia di mysql juga hilang kita hapus baru-baru kemudian balik lagi ke C28 datanya hilang kebetulan ini ya datanya hilang karena emang udah gak normal disini pasti hilang kemudian file fotonya juga hilang it works gitu ya kemudian kita selesai itu sebetulnya fitur untuk menghapus foto produk di detailnya tapi kita tambahkan satu fitur lagi disini menambah foto di bawahnya jadi kalau fotonya gak dihapus tapi ingin ditambah gitu ya di detail produk bawahnya sini kita membuat formulir jangan lupa kasih metode post karena ada file kasih ink type form data kemudian labelnya oke labelnya file foto kita membuat input tipenya file kemudian bikin button class btn btn primary tulisannya simpan kasih name simpan kasih value simpan oke kemudian membuat script php di bawah sini atau kita cek dulu di intervensinya keluar tidak gitu ya oke sudah keluar jika ada tombol simpan gitu ya maka pertama kita ambil dulu file file oh belum ada name 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 product photo ini ya disini file product photo tmp name ini adalah lokasi fotonya kemudian satu lagi file product photo yang ini name ini adalah nama foto agar nama fotonya unik misal anda mengupload presiden jpg dua kali satu isinya wajahnya pak sbi satu isinya wajahnya pak jokowi nanti kriplis sbi ini kriplis sama si jokowi file nya biar kriplis kita rename pakai apa pakai waktu waktu kan tidak akan pernah sama nama foto ini titik ini ya kita simpel lagi variable nama foto oke sekarang kita membuat script upload nya move dari mana dari lokasi kemana ya tentu ke folder foto pro nama file nya apa foto product ini ya nama folder ini ya foto produk dari nama file nya apa ya tentu ini variable nama foto ini yang sudah tak rename dengan penambahan waktu di depannya setelah file nya ke upload kita melakukan query koneksi query insert into produk foto nama tabel nya itu produk foto ini nama inputan di html sebenarnya tidak terikat dengan nama tabel misalnya ini dikasih nama fotomu ya disini harus ngikutin fotomu disini juga foto tapi nama tabel tidak ngikutin nama tabel kan ngikutnya di mysql kalau di mysql anda nama tabelnya dalam produk foto gini ya ya maka query nya insert itu produk foto gitu ya kolomnya apa saja ini yang wajib disini ada id produk sama nama produk foto ya kolomnya itu id produk sama nama produk foto value disini apa saja id produk tentu si kasus 28 28 ini kan ada di atas ini kan variable id produk ya kita pakai disini variable id produk terus nama produk foto nya sudah ada variabel nama foto satu perintah dari titik koman bila sudah saya tak mau pastikan aja ya ini dia kita copy nah kita paste kasih ini ya pesan eko antar foto produk berhasil disimpan larinya ke halaman sini lagi detail produk dengan id sekian oke sudah betul bila sudah kita save kita testing caranya jangan di ini jangan di enter caranya klik dulu di jangan di refresh klik dulu di url nya untuk merefresh halaman kita masukkan file fotonya kemudian fotonya itu maksimal itu 2 2 MB kalau tidak salah sudah settingan XMP nya begitu ini jadi model PNG ini kita pilih kita simpan foto brazil simpan yup sudah masuk sekarang anda bebas adik 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 di atas ini matikan bisa buang juga bisa ya kita matikan saja kita save sekarang di ini sudah rapi bisa anda mainkan sendiri bisa anda tambah fotonya bisa anda kurangi fotonya oke sepertinya itu saja jangan lupa gabung di grup buat bantu adik-adik kita di video sebelum-sebelumnya sampai ketemu di video tutorial yang selanjutnya